Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Hari ini saya kedatangan Dua orang tamu Yang satu orang Kang Rizwanda PhD Beliau analis kebijakan publik Dan Kang Jarod Beliau adalah pelaku UMKM Dan tentu karena ada pelaku UMKM Maka kita akan berbicara tentang UMKM Karena oleh pandemi kita hari ini Yang paling terasa akibatnya Ya tentu di kalangan rakyat jelata Kalau dikelompokkan Ya termasuk salah satunya adalah UMKM Di tahun kedua pandemi ini Kita melihat ada upaya-upaya Untuk menggerakkan kembali UMKM di Indonesia Tapi tentu dengan berbagai catatan Nah catatan ini yang ingin kita coba ketahui langsung Ada Kang Jarod di Bandung Kang ya Beraktivitas di bidang UMKM Gimana Kang kira-kira yang akan merasakan Selama pandemi ini Kemudian ketika akan move on ini Gimana dinamikanya Kang Dinas memang produktif juga Oh terasa ya Terasa untuk adanya pembenahan dari NDB Dinas itu berarti Dinas apa Kang? Dinas UMKM Dan kooperasi Kota Bandung Oke Juga disedakin Dinas perdagangan Indonesia Kota Bandung Karena saya memang berlokasi di Kota Bandung Jadi dua dinas itulah yang memfasilitasi Bagi yang memang pelaku ultramikro Maka Dinas UMKM Kota Bandung Yang punya hajat disedakin Tapi bagi misalnya yang memang sudah IKM Industri kecil menengah itu disedakin Dan sekarang dengan adanya Sandino Memang punya suatu program Dengan pariwisata Maka untuk perizinan terhadap merek pun juga Sekarang malah di Disput Park Bahkan Disput Park itu sendiri Meluarkan program yang luar biasa juga menurut saya Yaitu dengan CWS Coworking Space Di beberapa kecamatan Jadi ada sekitar beberapa puluh kecamatan Itu disetting untuk menghasilkan CWS-CWS Sehingga para pelaku UMKM yang ada di daerah-daerah perkecamatan Itu bisa berkumpul Untuk menjadi sebagai sebuah entitas-entitas Yang nantinya bisa menjadi sebuah network Nah dari program-program pemerintah Yang dianggap sudah bagus itu Apakah itu dirasakan efektif? Kan belum tentu ya Program bagus hasilnya bagus Belum tentu Karena tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi Yang akan merasakan dengan beberapa komunitas UMKM Apakah itu membantu atau tidak membantu Atau malah merepotkan? Saya melihatnya dari dinas dan pelaku UMKM Saya melihatnya secara pribadi Itu programnya bagus sekarang Tapi walau alam ya Saya melihatnya ada di main powernya sendiri Jadi bagaimana pelaku UMKM juga Saya tidak menutupi Memang ada juga sih oknum-oknum yang memang Sudah memalus Sudah memang tidak tahu Tapi memalus Nah itu juga menjadi kendala Buat kesolitan terhadap Pentukan tim kami Oknum itu kayak gimana? Jadi gini Ada beberapa Mungkin teman-teman pelaku UMKM Yang dia ngeyel Masih-masih megang Begasa satu-satu Sudah saya tahu lah Bagaimana mengkreasikan ini Bagaimana menjalankan Program-program yang dapat dari dinas Tapi sebetulnya dari keamanahan Dari cara penafsiran Terhadap program tersebut Biar stuck Kurang bisa mungkin mengikuti Terhadap program yang update Segarang Sehingga itu membuat Menjadi terkendala Pada beberapa teman-teman juga Jadi kita oknum UMKM Atau oknum dari pemerintah? Kalau dari oknum teman-teman sendiri Saya melihatnya Dalam mungkin tanah Tipe oknumnya ya Dia tidak memiliki Kelowohan Keterbukaan Mindset Ataupun hati Untuk Yuk kalian memang yang mampu Maju ke depan deh Karena ada beberapa Misalnya dari satu program itu Malah jadi stuck Tidak berjalan Karena gitulah Mungkin merasa egonya muncul Sehingga ingin merasa Lebih baik daripada yang lain Tidak apa-apa sih Menurut saya Dengan odain kompetisi Tapi ya Programnya Diterjemahkan dulu Sehingga menjadi Sebuah prestasi Di sebuah Promokwankan itu Dan Dinas pun Harapan saya Bisa meseleksi itu Secara objektif Sehingga Kalau yang memang Benar-benar program Dari dinas lain Bagus ya terima Atau yuk Di accept Dan di dinikan Karena kan saya melihatnya Sebagai pelakuan Kota Bandung kan Bukan parsial Harapannya Dinas Mampu menyeleksi Secara fair Betul Nah faktanya Bagaimana selama ini kan Selama ini memang Masih ada like and dislike Cukup tinggi juga Masih ada subjektifitas Yang deket itu Yang akan diprioritaskan Oke Memang gak salah Memang gak salah Karena orang yang memang Misalnya selalu silaturahmi Mungkin itu ya Hikmahnya silaturahmi Tapi mungkin ada juga Yang memang akhirnya Terkesan Di antara teman-teman Yang tahu belakangan Melihat Loh kok Hanya Hanya seperti itu saja Baik deket saja Kok bisa lolosnya Itu yang sebenarnya kita Iya Iya Nah Kang Ries Oknum kan Dimana-mana juga ada ya Kita tahu lah ya Di aparat Kepolisian TNI Dinas ini Dinas itu Segala macam Yang namanya oknum Selalu ada Tapi menciasati bagaimana Agar program peningkatan Ekonomi masyarakat ini Cepat naik kembali Cepat move on Dari kondisi pandemi Terhadap Ini Tadi oknum-oknum itu Gimana ya Cara Memberantasnya gitu Atau Menciasatinya Atau gimana Iya Kalau menurut Sigmund Freud Misalnya gitu ya Situasi Menciptakan peluang Munculnya Individu-individu Ya kita sebut dengan Perasa oknum Artinya Pada saat ingin Menghapuskan hal seperti ini Ya harus Reavaluasi sistemnya Jangan Ciptakan peluang Misalnya Soal panjangnya Urusan pilihan Soal panjangnya Urusan perizinan Jangan ciptakan Bahwa itu ada Ada assessment Dari seseorang Kepada seseorang Lainnya Itu keluar Ya orang itu kan Ada ya Sederhananya ya Ada karena Kesempatan Kan muncul Seperti itu Nah saya pikir Untuk mengukur Program ini Berjalan atau tidaknya Ya perlu dilakukan Pendataan yang Lebih serius nih Persepsi Pengguna layanan Ini seperti apa sih Persepsi Orang yang menjadi Target program ini Seperti apa sih Nah ini ya Perlu dilakukan Sebuah survei Yang serius Sebuah jajak Pendapat Kalau perlu Bukan hanya Sekedar jajak Apakah go Atau not go Tapi Apa perbaikan Yang bisa dilakukan Menurut perspektif Penggunanya sendiri Jangan menurut Persesif penyedia Layanan loh Layan lagi Kalau dari Kalau dari Kang Ngeris Atau Kang Jarad Sepanjang ini Tahu gak Ada gak itu Program Apa Proses evaluasi Terhadap program Yang dilakukan Baik oleh Dinas Kooperasi UMKM Parwisata Dan sebagainya Terhadap Terhadap Yang akan Lakukan Kalau Kalau Yang saya alami Karena sebagai pelaku UMKM juga Itu memang Ada Share-share Informasi Dari Dinas Tapi Yang sering Banyak Adalah Perihal Dari Para Mahsir Mahsiswa Entah Itu Yang memang Konskripsi Atau Mungkin Tesis Atau Pemisah Doktoral Itu Meminta Pendapat Atau Opininya Terhadap Kemajuan Perkembangan Usaha Dunia UMKM Dan Kontribusinya Dari Dinas Itu Banyak Dapat Hasil Ataupun Kalau Dari Dinas Perihal Seperti Pentingnya Sebuah Pelatihan Yang Dibutuhkan Oleh UMKM Mungkin Saya Melihat Itu Bisa Tapi Kembali Lagi Pada Sesaran Tadi Dibilang Kesempatannya Kalau Memang Misalnya Tidak Bisa Terjemahkan Dalam Ranah Implementasi Si Pelat UMKM Ideanya Itu Harusnya Ada Solusikan Setelah Ada Pelatihan Kita Kan Tidak Hanya Setelah Pelatihan Tapi Dibinai Juga Gimana Hasilnya Gimana Next Seperti Itu Jadi Ada Program Pelatihan Dari Dinas Dinas Tapi Ada Pelatihan Nah Tapi Di saat Yang sama Atau Setelahnya Faktor Kedekatan Dengan Orang Dinas Pun Tetap Berpengaruh Ya Memang Seperti Itu Ada Ada Saya Tahu Memang Ada Belapa Pelatihan Itu Jadinya Memang Orang 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 Itu Itu Saja Udah Saat Secara Objektif Diukur Mungkin Di luaran Itu Masih Banyak Yang Perlu Bahkan Lebih Perlu Pelatihan Itu Dibandingkan Yang Biasa Ikut Mungkin Begitu Maksudnya Betul Bahkan Saya Dapat Informasi Saja Dari Salah Satu Paladinas Berkaitan Dengan Realisasi BLT Kota Bandung Pelaku MKN Paling Banyak Terrealisasi Terrealisasi Sampai Ratusan Tribu Pelaku Dan Itu Direalisasikan Artinya Sebetulnya Dinas Sudah Memfasilitasi Kalau Yang Dibilang Terus Mahabager Jadi Kalau BLT Semuanya Dapat Ada Pengajuannya Sebetulnya Harusnya Tidak Dapat Harus Tidak Dapat Tapi Ikut Dapat Karena Dengan Ketentuan Ketentuan Kalau Dikaitkan Dengan Program Pelatihan Tadi Kalau Pelatihannya Itu Banyak Yang Tidak Bisa Ikut Serta BLT Itu Bagian Tapi Pelatihannya Tidak Begitu Karena Gini Bisa Jadi Memang Sudah Ikut Pelatihan Biasanya Dikumpulkan Dalam Web WhatsApp Group Nah Sementara Saya Melihatnya Secara Personal Adalah Yang Pengajuan BLT Kan Sebetulnya Bisa Lebih Objektif Kalau Memang Bisa Diberikan Secara Merata Pelatihan Itu Betul Hanya Sekedar Berkumpul Pada Wakti Ini Saja Tapi Tidak Apa Ya Mungkin Itu Hak Kebijakan Ataupun Misalnya Pilihan Dari Dinas Sendiri Untuk Melakukan Pilihan Pelatihan Itu Saya Tidak Pernah Sebetulnya Implikasinya Dari Pelatihan Itu Memang Bisa Tidak Terealisasi Bagi Para Perakuan Ini Belum Bicara Tentang Efektivitas Pelatihannya Baru Berbicara Tentang Kesempatan Orang Ikut Pelatihan Itu Ternyata Masih Terbatas Gimana Kak Rizum Mandang Itu Ya Kalau Memang Sudah Punya Baseline Data Seperti Alangkah Baiknya Kemudian Pelatihan Menunya Sesuaikan Dengan Kebutuhan Peserta Yang Ada Siapa Tahu Dengan Cacahan Apakah Dengan Menu A Ini Cocok Nggak Dengan Menu B Apakah Lanjut Dengan Menu C Apakah Apakah Ada Tantif Lain Seperti Itu Nah Ini Kan Tidak Bisa Menurut Kacamata Pandang Penyedia Tapi Pelaku Sendiri Yang Memang Seperti Kang Jarod Mengeksekusi Itu Di Lapangan Ini Persepsi Ini Yang Sebetulnya Bagus Menjadi Pelaku Ekonomi Kreatif Jadi Membentuk Badan Baru Sepertinya Bukan Solusi Yang Dimasuk Dengan Solusi Yang Pas Adalah Apa Yang Sudah Berjalan Kemudian Dievaluasi Menurut Orang Yang Mendapatkan Kesempatan Duluan Misalnya Oke Memperlebar Atau Meluaskan Orang Dengan Akses Mengikuti Pelarian Juga Penting Tapi Kemudian Jangan Sampai Ini Jadi Program Yang Spekulatif Juga Loh Misalnya Spekulatif Begini Banyak Saya Melihat Program Program Itu Kok Jadinya Misalnya Kucuran Bantuan Untuk Usaha Mikro Agar Maju Eh Malah Beli Motor Itu Artinya Spekulan Ini Kan Muncul Seperti Ferd Dari Di Awal Muncul Karena Sistem Yang Bolong Apakah Ada Sistem Monitoring Dimana Dana Yang Dikucurkan Itu Betul Serius Jadi Usaha Mikro Kelontong Padang Misalnya Jangan Sampai Dikucurkan Kelontong Padang Jadi Driver Kan Itu Menurut saya Jadi Artinya Kucuran Dana Pemerintah Jangan Sampai Wasted Juga Tadi Oknum Spekulan Kan Kita Just And Fair Ada Sisi Spekulan Di Pelaku Ada Sisi Oknum Mungkin Di Penyedia Jadi Dua-duanya Juga Halus Balance Dua-duanya Saya Ikut Nambah Karena Juga Kenapa Kita Ada Bahasan Di Awal Tahun 2020 Seperti Ini Karena Sudah Muncul Lagi Awar-awarnya Pak Baris Bahwa Pencairan Untuk Yang BLT 20 Yang Yang Terbaru Itu Sudah Mulai Harus Diajukan Lagi Nah Tapi Sepanjang Yang Diketahui Oleh Kang Riswanda Apakah Level Dinas Sudah Punya Kemampuan Untuk Ngevaluasi Atau Urusan Kemampuan Sebetulnya Pasti Ada Tapi Itu Terealisasi Tidaknya Itu Yang Kita Tidak Tau Mestinya Kalau Dalam Cycle Sebuah Regulasi Kebijakan Kan Memang Sudah Ada Duluan Di Tahap Perencanaan Evaluasinya Nanti Seperti Itu Nah Kalau Memang Kopong Di Evaluasinya Jangan Dijalankan Sudah Sesudah Jadi Mestinya Bisa Kita Duga Tentu Ada Itu Evaluasi Hanya Mungkin Kitanya Saja Yang Tahu Hasil Evaluasinya Bagaimana Atau Cara Mengakses Hasil Evaluasinya Atau Misalkan Dinas Itu Punya Tanggung Jawab Untuk Mengekspos Kepublik Hasil Evaluasi Program Dinas Itu Sendiri Nah Betul Jadi Harus Ada Channel Yang Memang Official Ini Pelaku Yang Sudah Kita Fasilitasi Ini Yang Setengah Berhasil Ini Yang Berhasil Sekali Ini Yang Mesti Gagal Artinya Pada Saat Prosentasenya Dibukakan Dengan Serius Dengan Lebih Terbuka Orang Bisa Menilai Oh Si Itu Kemarin Dana Lontong Padang Jadi Beli Motor Nah Channel Publik Seperti Ini Yang Sebetulnya Masih Minim Yang Ada Adalah Oh Pemerintah Sudah Memuncurkan Sekian Sudah Ini Prosentase Pelaku Yang Sudah Terayomi Sudah Gitu Kan Gitu Ya Atau Jarod Misalkan Tau Nggak Ada Sistem Pendataan Itu Dari Dinas Bahwa Ini Digunakan Atau Tidak Ini Berhasil BLP Atau Tidak Ada Nggak Data Dari Dinas Yang Apa Nggak Dapat Kalau Saya Nggak Dapat Hanya Kalau Antara Omongan Dengan Teman-teman Dari Pelakuan KM Ya Kita Suka Dapat Info Bahwa Ada Beberapa Mungkin Misalnya Kejadian Kemarin Yang Pengajuan Ternyata Bodong Akhirnya Malah Dioleh Pemerintah Disuruh Balikan Lagi Melalui Cicilan Karena Dia Tanda Kutip Dia Melakukan Tanda Kutip Penipuan Mengambil Usaha Orang Lain Foto Ya Itu Tindak Bidana Tapi Kalau Kalau Dana Bantuan BLT Itu Dia Rumah Makan Dana Bantuannya Dipakai Beli Cicilan Motor Maka Nggak Akan Ketahuan Sebetulnya Di kami Pelaku MKN Itu Banyak Sikang Yang Ingin Berharap Adanya Leverage Dari Penjualannya Mereka Berharap Dengan Digital Sekarang Harapannya Adalah Peningkatan Penjualan Dengan Kondisi Pandemi Itu Banyak Kendala Yang Diterima Oleh Para Pelakuan MKN Namun Sekarang Beberapa Mulai Setelah Longgarnya PSBB Ini Adalah Ada Beberapa Seperti Bazar Bazar Tapi Itu Sebetulnya Menurut Saya Ya Mungkin Hanya Cash Cash Saja Bisa Didapat Kalau Secara Perbulan Itu Sebetulnya Ada Penjualan Oke Nah Sekarang Coba Kita Masuk Ke Tadi Wilayah Pelatihannya Tadi Yang Kan Kan Jara Tadi Cerita Itu Cukup Banyak Atau Minimal Ada Beberapa Kali Pelatihan Yang Diselendarkan Oleh Dinas Itu Terasa Manfaatnya Atau Ah Iya Mah Nonton Di Youtube Gaya Gimana Sebetulnya Kesempatan Yang Didapat Itu Adalah Ketika Kita Bisa Punya Nomor Kontak Sinara Sumber Nya Karena Dengan Itu Kita Bisa Setelah Pelatihan Kita Bisa Sharing Terus Itu Sebenarnya Yang Membedakan Kalau Kita Belajar Di Youtube Oke Kita Bisa Kontak Langsung Dan Ya Kalau Dinas Pilih Ada Beberapa Yang Kooperatif Jadi Setelah Pelatihan Mereka Masih Melayani Para Pelaku Sistem Yang Darinya Offline Ke Online Kan Tidak Segampang Teori Bagaimana SDM Juga Harus Ada Yang Handle Bagaimana Updating Contoh Sajalah Seperti Yang Terbaru Dengan Ijin Halal Itu Ijin Halal Ada Juga Beberapa Yang Memang Gugur Karena Para Ibu Ibu Atau Mak Yang Dan Para Bapak Yang Tidak Mengerti Akan Hens Bukan Berarti Haram Tapi Dia Tidak Bisa Menunjukkan Kehalalannya Maksudnya Proses Dalam Legalisasi Yang Harus Dia Menempuh Dari NIB Terbaru Kemudian Masuk Di SP Di LPP Yang Harus Di Akses Di Situ Jadi Lebih Kepada Birokrasi Yang Mungkin Penguasaan Teknologi Yang Memang Akhirnya Dibirokrasi Membuat Para Pelaku MKM Yang Mama Jadinya Sudah Sudah Malas Wiku Kayak Gini Pelaku MKM Itu Mayoritas Mama Kalau Mau Berbicara Sementara Kalau Sudah Millenial Kemudian Mengenal Usaha Mereka Bicaranya Start Apa Kayak Model Misalnya Seperti Pijak Bumi Langit Usaha Sepertinya Memang Dari Bahan Yang Bisa Gredable Bisa Anak Anak Muda Ya Kalau Anak Muda Kita Tidak Terlalu Khawatir Mereka Punya Kemampuan Untuk Mengakses Internet Dengan Sangat Luar Biasa Bahkan Anak Anak Kita Jauh Lebih Tau Dunia Digital Dibanding Kita Nah Yang Justru Menjadi Tanda Tanya Ini Emak Emak Tadi Yang Kemudian Berangkali Sebagiannya Menjadi Tulang Punggung Keluarga Mereka Tidak Punya Habit Mereka Tidak Punya Kemampuan Dasar Untuk Akses Internet Nah Apakah Itu Yang Menjadi Persoalan Terbesar Sulitnya Bergerak UMKM di Kita Atau Ada Hal Lain Kira-kira Kalau Dalam Pandangan Kang Ada Ada Peluang Sebetulnya Jadi Ada Istilah Namanya Lintas Kedinasan Misalnya Sekarang Ini Kan Ada Bisa Dimanfaatkan Upaya Upaya Merdeka Belajar Itu Saya Menangkap Tadi Ada Keperluan Mentor Ya Nggak Mungkin Naksu Melayani Ratusan Nah Artinya Mungkin Mahasiswa Yang Magam Mungkin Bisa Diarahkan Nggak Cuma Sebenar Motocopy Dan Bikinin Kopi Tapi Serius Gitu Bisa Jadi Mentor Misalnya Mahasiswa Ini Harus Cocok Ya Mungkin Jurusan Administrasi Bisnis Jurusan Apa Nganjarin Digital Marketing Magang Topik Mata Kuliah Digital Marketing Mereka Bisa Diterjunkan Langsung Bukan Cuma Motocopy Di Dinas Atau Di Perusahaan Jadi Jongos Tapi Lebih Kearah Serius Memmentori Ukuran Keberhasilan A B C Magang Apakah Pelaku Ini Go Out Gitu Jadi Saya Pikir Bukan Hanya Membangun Ekosistem Digital Membangun Ekosistem Kompetitif Digital Ya Kalau Kompetisi Kan Market Gak Bisa Pemerintah Intervensi Kompetisi Yang Terbatas Regulasi Yang Bisa Dilakukan Cuman Ya Mau Gak Mau Gimana Caranya Mengorkestrasi Pasar Salah Satunya Mentoring Atau Mentornya Bukan Mahasiswa Pengusaha Yang Sukses Yang Dulu Mendapatkan Kucuran Punya Kewajiban Kalau calon Pelaku Usaha Misalnya Seperti Itu Memang Ada 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 Dilakukan Tapi Memang Tidak optimal Atau Tidak maksimal Juga Pak Paris Terus Apa Yang Sudah Dilakukan Kalau Sekarang Yang Dari Kabin Salah Satunya Dengan Mengundang Atau Memberikan Akses Terhadap SMK SMK Yang Bergerak Di bidangnya Seperti SMK Pemasaran SMK Digital Informatif BKV Itu Diundang Kemudian Dipertemukan Kalian butuhnya Apa Agar Memang Bisa Kolaborasi Ada pelaku MKM Yang butuhkan Saya butuh SDM Online Makanya Yang memang Dari Masalah Online Itu Ternyata Memang Memang Membantu Terhadap Ini Cuman Kalau Mentoring Saya Memang Sangat Setuju Pak Ries Dengan Itu Cuman Yang Saya Pahami Saya Pahami Saya Beberapa Kali Juga Ilang Mindset Daripada Ibu Sendiri Memang Mentoring Itu Memang Di Mentoring Di Coach Itu Kadang Seperti Ada Resisten Padahal Sudah Beberapa Pelakuan KM Membuktikan Ketika Dimentor Itu Berhasil Dia Punya Milyaran Saya Punya Salah Satu Teman Pelakuan KM Dari Memang Punya Utang Sekitar Milyaran Ketika Di Coach Di Mentoring Bisa Berhasil Sampai Sekarang Kalau Mentor Mix And Match Kalau Ibu Resisten Dengan Mahasiswa Ya Sudah Ibu Berhasil Mentor Ibu Ibu Juga Bapak Kalau Memang Resisten Tipikal Kebijakan Kita Sangat Kultural Kadang Kultural Ini Bisa Jadi Perius Tantangan Bisa Jadi Peluang Dimanfaatkan Saja Peluangnya Kalau Kulturnya Begitu Mentor Kalau Itu Jangan Dipaksakan Aki Aki Diceramain Sama Anak Artinya Aspek Seperti Ini Yang Tidak Bisa Dengan Sudut Pandang Jarot Semata Tapi Perlu Baseline Data Survey Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Program Pemberdayaan UMKM Itu Apa Itu Belum Ada Kalau Becraft Punya Peta UMKM Yang Per Provinsi Ya Saya Pikir Itu Tidak Bisa Berhenti Sampai Disitu Becraft Tapi Lebih Ke Arah Spasial Planning Kan Pasti Permasalahan Di Jabar Dengan Permasalahan Di wilayah Lain Kan Beda Menarik Mengenai mentor Tadi Yang akan Cerita Tadi Itu Cerita Di mana Cerita Di program Dinas Atau Di Swasta Di Komunitas Jadi Di 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 Luar Di Luar Pemerintahan Nah Ini Yang Kalau Terasa Dampaknya Luar Biasa Kan Mestinya Diadopsi Oleh Pemerintah Dengan Menggunakan Pendekatan Tadi Coaching Kalau Enggak Coaching Adanya Regulasi Orang Yang Sudah Sukses Dia Harus Memberikan Pencerahan Dia Semacam Mentoring Pencerahannya Bukan Ceremonial Kan Di Kita Diundang Pengusaha Sukses Si A Jam Tiga Jam Tapi Hasilnya Terus Manggut Manggut Tidak Seperti Itu Tapi Kemudian Bahwa Ilmu Yang Dari Orang Yang Diundang Sebagai Motivator Gimana Next Step Yang Saya Pahami Sampai Saya Ngobrol Sama Si Pelaku Itu Ternyata Kelebihan Dia Adalah Memang Dia Yang Mem Menawarkan Diri Kepada Si Coach Ini Dan Si Coach Atau Mentor Ini Juga Memang Berhasil Pelaku Berhasil Dia Punya Sarat Kalau Tidak Diikuti Maka Stop Nah Mungkin Kalau Saya Lihat Mindset Dari Pelaku Saya Memang Sudah Di Bawah Dia Sedang Butuh Sebuah Petunjuk Didapatkan Dari Orang Indonesia Dia Mau Ngikutin Apa Saja Nah Kalau Tadi Dibilang Paris Ya Harus Dibuat Seperti Itu Sebetulnya Mungkin Disitu Ada Peran Serta Dinas Untuk Memantau Menciprovisi Supaya Jangan Sampai Seperti Ini Sudah Diajukan Dinas Memfasilitasi Ya Akhirnya Ujung-ujungnya Kesana Bisa-biasa Lagi Nah Itu Tidak 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 Beruntung Menurut saya Jadi Kalau Kang Yarat Berarti Sekarang Barangkali Lebih Melihat Kepada Kesiapan Mental Si Pengusaha Itu Untuk Bisa Leverage Itu Tidak Berguna Apa-apa BLT Kalau Si Pelakunya Justru Tidak Punya Kemampuan Tidak Punya Greget Untuk Untuk Naik Level Dengan Cara Misalkan Mendatangi Pengusaha Sukses Minta Dikos Dan Seterusnya Begitu Nah Tapi Tentu Dalam Konteks Kaitan Dengan Pemerintahan Maka Persoalannya Kan Ada Di Regulasi Apakah Mampu Pemerintah Dinas Dalam Hal Ini Mengeluarkan Regulasi Seperti Yang Disampaikan Kang Riz Tadi Sukses Dia Harus Begini Atau Bahkan Ada Regulasi Yang Mengarah Sampai Kepada Penguatan Mental Kepribadian Profil Seorang Pengusaha Sukses Bisa Gak Sih Harusnya Bisa Bahwa Ada Kontrak Ini Kultur Cash And Carry Yang Tidak Sehat Oke Menerima Sekian Tapi Ada Bonding Bondingnya Bukan Hanya Cuma Mengembalikan Dengan Cicilan Lunak Menurut Saya Tapi Itu Boleh Apalagi BOT Tidak 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 Membangun Tidak Berkelanjutan Atau Misalnya Untuk Membangun Mindset Dan Mental Yang Tebal Kan Bisa Mengundang Praktis Psikologi Seperti Tidak Bisa Tahan Banting Di Tahan Digitalisasi Tahan Banting Tentunya Bukan Hanya Tabah Dan Sabah Dan penuh Tapi gimana caranya Pasti kan praktisi Seperti kan saya Pujaman Sebetulnya cukup proper sih Bukan hanya pengusaha Tapi orang yang bisa membangun mental Yang masa kini Mental yang 4.0 Itu gimana Oke Kalau begitu Kang Jarot sebagai pelaku UMKM Barangkali punya harapan Kepada pemerintah Kepada komunitas Apa sih yang diinginkan Seorang Kang Jarot Yang pastinya mewakili juga Para pelaku UMKM yang lain Harapannya sih di 2022 ini Apalagi dengan ada program Dari Kemenkop Ataupun misalnya dari Pasadi Uno Dari beberapa dinas Ataupun yang berkaitan dengan UMKM Kalau bisa sih tadi Kita adanya memang pertama Adanya setting ataupun Pelatihan tadi yang dibilang Soparis Supaya jajaki dulu Apa yang dibutuhkan oleh pelaki Atau pelakuan UMKM Artinya Karena Kang Jarot berharap seperti itu Selama ini gak ada itu ya Walau-alau Tapi saya melihatnya Yang muncul dari pelatihan Beberapa kali pelatihan Digital Marketing lah Kemudian yang lain lah Sementara Mindset usaha sendiri Memang sepertinya Kurang disentuh Kalaupun ada yang bilang Itu sudah dulu Nah ini kan kita berbicara yang baru nih Nah sehingga pada saat Kondisi misalnya Mindsetnya diketahui Oh iya ternyata Kita butuh nih Mentor atau coach tadi Nah dinas memfasilitasi Ketemu dengan sebuah program Nah apabila tidak Yang mau ikut di seleksi Bila tidak Tidak mengikuti aturan Maka mendapatkan Konsekuensi atau sanksi Nah itu setahun Coba dilihat Nanti seperti apa sih Pertumbuhannya Sama-sama dilihatkan Gatau tadi yang dibilang Pak Ries itu Mampu tidak keterbukaan Dari para dinasnya sendiri Karena dari UMKM Ya maaf Ujung-ujungnya Paling berbicaranya UMKM ini Buat produk Satu UMKM nih Buat produk Nyatanya ini kurang bagus Dia buat produk yang lain Minta halal Minta izin PRT Dan lainnya Ini sampai kapan sih Kalau satu orang punya 12 produk Gimana Pak Nah itu kan sebenarnya Jadi gak fair Kalau menurut saya Saya kan gak adil Bagi yang punya produk Benar-benar Dia butuh Cuma satu Nah itu yang sebenarnya Saya ingin Ya bisa gak sih Kita dapat produk Satu Bagus Kemudian Kita di coach Dan pemerintah melakukan Pembiayaan Paling sekarang Pembiayanya besar ya Pak Tiet yang sendiri Kan menggelontorkan Pukuh besar Pak Tiet yang juga besar nih BLT atau BPUM Lewat BNBRI ini Nah ini kenapa Enggak menjadi efektif Dan efisien Itu harapan saya sih Ya langsung aja Enggak efektif Enggak efisien Jadi bagaimana caranya Biar efektif Efesien Caran Enggak risiko Pemerintah Sederhananya adalah Pengambilan strategi Kebijakan Berbasis riset Ini akibatnya nih Kalau pengambilan keputusan itu 80% Kena oke lah 20% miss Itu masih Masih oke lah Tapi ini Saya jadi kepikiran Hal lain Yang agak di luar Tentang UMKM Tentang risetnya tadi Riset Survei Itu kan Kalau ini Kalau kita coba geser sedikit Jadi Di pancah politik Kita Dari kemarin-kemarin Sudah bermunculan tuh Survei ini Survei itu Elektabilitas Popularitas Dan segala macem Kok bisa beda Hasilnya kan Ada yang Yang paling besarnya Prabowo Di sini Di sini ada Anies Baswedan Di sini ada Puan Maharani Gimana sih Riset Yang seperti itu Termasuk dalam konteks ini Riset kan tergantung Dari mana Instrumen Pencacahnya itu Dimunculkan Misalnya nih Kita korum ya 100% Dari ruangan ini Bertiga orang kan Mendukung Program A Mendukung Figur A Sudah 100% 100% kan beli Tiga orang Nah artinya Poin sederhananya adalah Metodologi risetnya Itu kan Harus juga dibukakan Dari mana Asal 80% Dari mana Asal 50% Jangan-jangan Yang dibagikan Memang orang Yang memang Sudah dipikir-pikir Kira-kira Pasti milih Ya itu Pasti hasilnya Rada sesat Artinya Pada saat Ingin bicara Soal data Maka Basis riset ini Juga Bukan hanya Bicara soal Pulling Maksudnya bukan hanya Bicara soal Persentase Tapi juga Kedalaman risetnya Kedalaman riset itu Sekarang kan Trending riset itu Bukan hanya Kuantitatif Bukan hanya Bicara soal Berapa persen Tapi juga Kualitatif Atau bahkan Kombinasi Keduanya Misalnya nih Oh ada masalah Kang Jarod Seorang pengusaha Hebat Pelaku potensia Di kota Bandung Pernah tidak Pernah tidak ada Riset yang bicara Bagaimana Apa sih Akal masalah Mandetnya Misalnya ya Program-program Untuk mencacar Pelaku usaha Di Bandung Belungan Yang ada adalah Sudah terfasilitasi Loh sekian Entah siapa Itu tekan gitu ya Kalau gitu Mas saya bisa Bagiin aja Se-RW Atau kira-kira nih Orang kalau misalnya Dibagi ini Setuju gak Pak Saya tanya Kang Jarod Kalau misalnya Saya bicara Soal program Yang baik selamanya Setuju gak Setuju-setuju aja Nah artinya Hal-hal seperti ini Narasi Narasi seperti Kang Jarod Adalah data Narasi seorang pelaku Yang sudah mengusahakan Usahanya Sekian lama Tapi A, B, C Nah narasi ini Bisa dimaknai Sebagai data Sebetulnya Bukan hanya Dari sekian ribu Tapi kan 70% Dari sekian ribu Bicara Oke loh program Ya iya Kalau yang dibagiin Angketnya yang sukses Ya pasti iya Siapa tau Tahun depan Lucur ke saya Lagi kan gitu Itu akibatnya tadi Kenapa orangnya itu Itu lagi Nah ketakutan Buat untuk mencacah Orang yang di luar Lingkaran yang terdata Ya itu sebetulnya Kendala juga Jadi kesimpulannya Narasi Pengam Apa seorang Pelaku usaha Itu juga sebuah Data Data Yang mungkin memang Tidak bisa dipakai Seluruh Indonesia Tapi setidaknya Menemukan akar masalah Di wilayahnya Kang Jawa Oke jadi Mudah-mudahan sih Kita berharap gitu Dengan adanya Expose Hasil-hasil Riset dan data Survei Dan sebagainya Itu Itu bukan lagi Data-data yang Ujungnya Membodohi publik Tapi justru Menginformasikan Membuka Wawasan publik Kan harapannya Begitu ya Harapan survei itu Betul Data jangan dipakai Untuk membentuk Opini gagal Atau tidak Gagal Sukses Atau gagal Gitu ya Tapi data yang Mencari solusi Eh faktanya Hari ini Justru begitu Survei itu Dibuat untuk Menggiring Opini Kau mata Ya itu tadi Artinya Pendekatan Riset Beragam Jadi Jajak pendapat Atau sebang Angket Bukan satu-satunya Instrumen Untuk bisa memastikan Apakah program berjalan Atau tidak Tapi Pencarian akar Dari akar Masalah yang Mungkin terlihat Begitu saja Apa sih Dibalik semua ini Oh ya Itu juga data Jadi kadang Dikitakan Ada arogansi Angka Saya kalau melihat Wah Publik Padahal publiknya Aiti luar Bertiga Kita juga publik Kalau saya bilang Setuju ya Satus persen Satus persen Dari tiga orang Nah dari tiga orang Itu yang gak disebut Disebutnya Seratus persen Atau apakah Tiga orang ini Kan dilihat dulu Perakusaha bukan Jangan-jangan Tetangga sebelah Nah itu juga Kan bisa jadi data Bias juga Bias juga Artinya bahwa Variasi Pendekatan riset Mungkin juga perlu Betul Dan tadi Informasi yang Yang cukup menyeluruh Harus disampaikan Sample nya berapa Dari berapa Menggunakan pendekatan Statistik apa Dan seterusnya Bahkan Cara penarikan Sample Apakah Per LTRW Dibagi Apakah Misalnya Sudah ada Rumusan Misalnya nih Karena kan Kang Jawa Tadi nyebut Ibu-ibu ya Mungkin orang Dengan perspektif Gender yang berbeda Akan mengisi Berbeda Kalau ditanya Bapak-bapak Mungkin Jawabannya Condong ke Cara ibu-ibu Mungkin Jawabannya Condong ke Nah ini kan Harus dilihat Jangan-jangan Kebanyakan Karena mau gampang Banyaknya ibu-ibu Kan Jawa Tadi kan Bagiin semua Jawabannya Berarti jadi condong Sudah tahu duluan Mudah-mudahan Tercerahkan Ini satu pertanyaan Terakhir Yang harus Bisa ditanyakan Di awal Ini kaosnya Tulisannya Tiga rasa Jualan Ini apa Ini Ini awalnya Ini memang Kita buat Karena untuk Melihat Ada Ada kendala Di UMKM Jadi kita buat Semacam Reseller Oh reseller Oh bukan Nama produk Ini ya Ini produk Distribusi Sebetulnya Produk Distribusi Hanya pada saat Kendala Waktu Tahun kemarin Itu agak Terkendala Ketika Ada Memang Ada rahasia Dari polisi Yang waktu Di Jakarta Kejadiannya Jadi Tanda kutip Mengerem Dulu Karena Beberapa Produsen Frozen food Itu kan Ada sulit Mereka Bukan Ijin Dengan PIRT Tapi Dengan PEPO Sementara Pelaku UMKM Itu Makanya Dikatakan Orang Tahunya Usaha Mikro Kecil Menengah Padahal Banyaknya Untuk Produsen Food Sendiri Itu Banyak Yang Mikro Kebawah Sementara BPPO Kesaratannya Untuk Legalisasi Kesehatan Dia harus Butuh Beda Tempah Kemudian Agak Banyak Agak Lama Sementara PIRT Sebetulnya Lebih Simple Memang Rumah Tangga Produksi Rumah Tangga Ketika Ini Cukup Bagus Tapi Seiring Perjalanan Ternyata Ketika Ada Kendala Mak-mak Jadi Rada Khawatir Sudah Stop Akhirnya Kita Kuling Dua Dulu Oke Mudah-mudahan Cepat Ketemu Solusinya Dan Pemerintah Juga Benar-benar Harus Mampu Memetakkan Kalau Yang Sudah Mikro Apalagi Di bawah Mikro Tadi Ada Istilahnya Seperti Itu Tentu Tidak Bisa Disamakan Dengan Yang Kecil Apalagi Menengah Menengah Membicaranya Triliun Milyaran Oke Baik Tapi Kalau Usaha UMKM Yang Tengjarat Lakutan Apa Nekan Saat Ini Saya Diminuman Tradisional Minuman Tradisional Serta Bandang Isi Minuman Tradisional Apakah Kayak Bioji Itu Jadi Campuran Jahe Merah Bawang Putih Dan Madu Itu Sediri Tidak Boleh Pakai PRT Tidak Boleh Kenapa Kalau Itu Harus Sebenarnya BP POM Tapi Kalau Saya Sebut Herba Tapi Karena Memang Ternyata Selai Dapat Kemudian Dari Dinas Edukasi Itu Bukan Masuk Kita Menyebutnya Diminuman Tradisional Karena Memang Dijualnya Sekali Saja Tidak Lama Kalau Di bawah 7 Hari Pengawetan Itu Bisa Namanya Apakah Bioji Ini Ada Disini Jadi Yang Pengen Tahu Hasil Apa Segala Macem Harganya Berapa Oke Sukses Terima Kasih Kita Mudah-mudahan Ini bermanfaat Untuk Semua Karena Kita Ingin Indonesia Bangkit Dari Segala Aspek Yang Kita Lakukan Dari Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari Ini Banyak Masjid Yang Penampakannya Seperti Hotel Tapi Di Sudut Sudut Yang Lain Masih Banyak Masjid Yang Kondisinya Memprihatinkan Dengan Usia Yang Sudah Sangat Lama Menjadi Lapuk Tidak Ada Biaya Untuk Memperbaiki Bahkan Sebagian Air Ini Berwarna Kuning Berbau Ya Saya Yakin Sahabat Semua Pernah Satu Dua Kali Mengalami Hal Tersebut Maka Dari Itu Kami Dari Saiful Zaman Channel Bekerja Sama Dengan Yayasan Putra Husni Indonesia Untuk Terus Mencari Data Mencari Lokasi Lokasi Masjid Yang Kondisinya Masih Memprihatinkan Dan Kita Ganti Berbagai Kondisi Yang Ada Di Sana Dengan Keramik Yang Baru Dengan Temok Yang Baru Dengan Cet Yang Baru Bahkan Jika Airnya Tidak Memadai Berbau Berwarna Dan Sebagainya Maka Insyaallah Kita Bertekad Untuk Membuat Sumur Yang Baru Di Jadi Dua Program Kami Hari Ini Adalah Yang Pertama Kita Melakukan Renovasi Masjid Yang Kita Anggap Tidak Layak Atau Masih Bisa Ditingkatkan Kebersihannya Dan Tentu Program Yang Sudah Berjalan Akademi Dakwah Digital Indonesia Kita Masih Perlu Orang Orang Yang Mau Masuk Terjun Ke Dunia Media Sosial Untuk Mendakwakan Islam Karena Kita Lihat Di Media Sosial Banyak Sekali Serangan Terhadap Kepentingan Umat Islam Jadi Bagi Sahabat Yang Ingin Membersamai Kami Dalam Program YPHI Renovasi Toilet Masjid Akademi Dakwah Digital Silahkan Salurkan Donasinya Ke Rekening Yang Ada Disini Dan Silahkan Mengkonfirmasinya Ke Nomor Yang Ada Disini